Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini CIC ofisial CIC lembaga riset dan konsultan sosial Kembali mengadakan Ini merupakan satu program unggulan juga di CIC Yaitu bincang-bincang bersama CIC Dan telah hadir di hadapan Ataupun di ruang meeting teman-teman semua Di ruang meeting sahabat CIC Yang akan berbincang Yaitu Pak Doktor Eko Wahyono MSI Beliau merupakan Doktor Sosiologi Pedesaan IPB University Dan tentu beliau merupakan Pak Eko ini merupakan peneliti senior Di CIC lembaga riset dan konsultan sosial Dan juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang Begitu ya Pak Doktor ya Siap Aktivitas Pak Doktor ini selain memang mengajar Juga sebagai peneliti Dan menjadi peneliti senior juga di CIC Dan Pak Eko ini Aktif menulis khususnya terkait dengan Perdesaan Dan materi pada kesempatan sore ini pun Tentu yang saya baca ya Akan ditarik juga kepada pembahasan di masyarakat perdesaan Dan tema yang ataupun tajuk diskusi Ataupun bincang-bincang sore ini Yaitu terkait dengan bagaimana sebetulnya Vaksinasi COVID-19 Ataupun vaksinasi ini memiliki tantangan Dan kita tidak hanya berhenti di situ Tantangan ini harus dilihat dari Aspek strategi untuk Mengurangi tantangan Ataupun menjawab tantangan ini Terkait dengan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Dan sebagaimana kita ketahui bersama Ini sudah dicontohkan oleh Pemimpin tertinggi kita Yaitu Presiden Joko Widodo Dengan menjadi orang pertama yang divaksin di Indonesia Dan juga bersama para tokoh nasional Dan juga pemerintah daerah Dan masyarakat secara umumnya Nah kita akan berbincang-bincang Dengan narasumber yang sudah hadir Di tengah-tengah kita semua Sudah ada di live YouTube Saya cek juga di live YouTube Cukup banyak yang hadir dan Merespons positif bincang-bincang ini Dan sebelum kepada substansi CIC lembaga riset dan konsultan sosial juga Diinformasikan ya mungkin dari sahabat CIC semua Ada yang belum familiar dengan jurnal CIC Bahwa CIC ofisial CIC lembaga riset dan konsultan sosial Memiliki jurnal yang namanya JCIC Yaitu jurnal CIC Yang bisa sahabat CIC akses Yaitu di laman webnya Journal.cicofficial.com Teman-teman, para peneliti, dosen Ataupun masyarakat ilmiah Bisa meng-submit artikelnya di sana Dan diinformasikan kembali Yang kedua, tadi yang pertama Tri-Jurnal Yang kedua, CIC juga mengadakan Workshop dan klinik penulisan artikel ilmiah Sebetulnya ada dua pokok yang akan dibahas Dalam workshop dan klinik itu Yaitu bagaimana yang pertama Teknik penulisan artikel ilmiahnya Dan yang kedua bagaimana cara Meng-submit artikel tersebut Dan tidak sedikit juga Mungkin bagi teman-teman Mahasiswa S2 Mahasiswa S1 Yang di beberapa perguruan tinggi Mengsyaratkan untuk Apa namanya Untuk syarat sidang Tesis katakan Ataupun sidang skripsi Harus submit artikel ke jurnal ilmiah Itu pengantar yang perlu kami sampaikan juga Dan yang ketiga Diinformasikan juga bahwa CIC selalu aktif Hampir setiap hari memberikan informasi Terkait dengan riset Ataupun artikel-artikel Yang bisa sahabat CIC Konsumsi Artinya menambah wawasan Dan juga informasi Terkait riset Ataupun berita isu-isu terkini Di berbagai kanal Yang dimiliki CIC Nah kita Cukupkan untuk Apa namanya Informasinya Dan saya Serahkan Untuk yang pertama Pemantik ya Pemantik bincang-bincang kita Yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Eko Yaitu terkait dengan Tantangan dan strategi Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia Akan seperti apa Saya persilakan sepenuhnya Kepada Pak Dr. Eko Pak Dr. Eko dan ruang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!